Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa Anda kembali berjaksikan Berndo, masih bersama saya Friko Zuhri dalam tema peringatan Hari Buru Internasional. Ya mungkin untuk menjawab pertanyaan dari Pak Aizan tadi, mungkin saya akan ke Pak Okta, mungkin singkat saja Pak menjawab bagaimana tadi berkaitan dengan tenaga asing khususnya di Bengkulu sendiri. Mungkin nanti statement closing kita pada hari ini berkaitan hari buru yang akan kita laksanakan besok. Baik, kalau terkait tenaga kerja asing, di Bengkulu ini sudah terbentuk namanya timpora. Timpora ini tim pengawasan orang asing. Itu banyak instansi yang terlibat di dalamnya. Jadi, disanalah tim bersama untuk bagaimana melakukan pengawasan-pengawasan. Kita sudah banyak timpora ini juga bergabung ke perusahaan-perusahaan tambang yang ada di Provinsi Bukul dan hasilnya juga sudah banyak laporan pengaduan terkait visa bekerja atau laporan ini tinggal kalau begitu. Terus, untuk May Day besok sesuai dengan tema dari Kementerian bahwa kerja bersama mewujudkan pekerja yang kompeten. Nah, menyambung dengan tadi bahwa bagaimana sekarang itu menciptakan tenaga kerja yang kompeten, baik itu pekerja kita lokal. Karena pemerintah sudah menyiapkan namanya pelatihan kerja, baik itu dari IT, multimedia, desain grafis, otomotif, dan lain-lain. Jadi, sekarang juga pemerintah juga melakukan upaya untuk bagaimana namanya meningkat kompetensi pekerja melalui pelatihan-pelatihan kerja. Nah, kenapa sekarang tidak cukup punya skill, tapi kalau tidak punya sertifikasi, maka belum diakui. Nah, makanya pemerintah melalui balai pelatihan kerja menyiapkan, baik itu menyiapkan skill dan sertifikasinya. Jadi, ketika kita untuk bekerja itu, kawan-kawan pekerja ini sudah siap untuk bersaing di era bebas saat ini. Jadi, tagline sekarang bahwa May Day is Rampil Day. Jadi, kita persiapkan kawan-kawan pekerja ini untuk pekerja yang terampil. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Okta, mungkin ke Pak Aizan untuk menyampaikan statement closing kita pada hari ini, Pak. Mungkin berkaitan tadi dengan regulasi, aturan, dan sebagainya. Sebetulnya, apa harapan kita bersama para pekerja buru sendiri untuk PDI di tahun 2024 ini, Pak? Ya, terima kasih bahwa paling tidak di hari 1 Mei, ya kan. Jadi, teman-teman, kalau mau beraksi itu, silakan, mau berdialog, silakan. Itu paling tidak bagaimana meningkatkan harkat dan matabat kaum pekerja, kaum buru. Makanya, tagline kita berbeda. Kalau teman-teman ini tagline-nya Trampil Day, yang di kami ini tagline-nya adalah May Day Revolution. Jadi, artinya banyak hal yang masih harus dirobah dari tingkat regulasi yang ada. Kompetensi menjadi penting. Cuman, aturan jangan sampai menghimpit para teman-teman buru. Soal mendapatkan hak-haknya secara utuh. Karena jangan sampai orang terampil dan segala macam, aturannya yang tidak terampil. Jadi, aturannya penting juga di, apa ya, dievaluasi secara menyeluruh. Makanya, kita melihat ini, setiap momen hari besarnya pekerja, maka kita selalu menyampaikan hal-hal yang selama ini tersumbat di dalam setiap komunikasi yang dijalankan. Oke, terakhir Pak, singkat saja Pak, boleh dipersingkat? Ya, itulah ininya. Jadi, mari momen ini dimanfaatkan sebaik-baiknya. Pemirsa TVRI Bengkulu berkaitan dengan tema kita pada hari ini, Peringatan Hari Buru Internasional, yang akan kita peringati pada tanggal 1 Mei 2024. Semoga informasi yang kami sajikan kali ini bisa bermanfaat untuk pemirsa TVRI yang menyaksikan. Akhirnya, saya Apriko Zuhri, mewakili seluruh kerabat kerja bertugas. Pamin undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Anda.